Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelur sahabatku sekalian, dalam kunjungan ke Chengdu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektare lahan di IKN Nusantara bagi sektor usaha di sektor kesehatan dan pendidikan. Presiden dikabarkan menawarkan kepada para pengusaha Cina untuk berinvestasi di lahan tersebut. Sontak, keputusan Presiden Jokowi Dodo yang meminta Cina menyusun detail desain Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Tibur disayangkan banyak warganet. Ada yang mengaitkan dengan sistem keamanan negara maupun dengan kecenderungan Jokowi terhadap bantuan Cina. Padahal detail perencanaan Ibu Kota Negara IKN baru seharusnya tidak boleh disebar ke negara lain. Ini lantaran IKN tidak hanya berisi gedung-gedung pusat pemerintahan tapi juga pusat pertahanan dan keamanan suatu negara. Berbagai pihak tentu khawatir sebab pembangunan Ibu Kota Negara diserahkan kepada Cina yang merupakan negara lain. Ibu Kota Negara adalah pusat paling penting di suatu negara. Kalau desainnya diserahkan ke Cina maka seakan menyerahkan rahasia negara kepada Cina. Kita tentu khawatir Cina akan merancang sistem pertahanan dan persenjataan. Dikhawatirkan dampaknya nanti rakyat hanya akan menyaksikan kekuasaan negara lain di tanah airnya sendiri. Di sisi yang lain ada yang bersuara Arsitek Indonesia banyak yang pinter. Kenapa tidak dipercayakan untuk membuat desain IKN Nusantara oleh arsitek Indonesia itu? Apalagi dari perspektif ilmu pertahanan. Salah satu pertimbangan penetapan Ibu Kota adalah pengendalian keamanan nasional termasuk di dalamnya adalah pengendalian pertahanan negara dan sebagai markas komando militer. Kok desainnya diserahkan ke pihak lain? Apa enggak bahaya itu? Surahku sekalian semoga bermanfaat tetap semangat dan terus berjuang menyongsong perubahan besar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.